Penangkapan YouTuber Muhammad Kece oleh tim Bareskrim Polri Rasa Malam terjadi di wilayah Banjar Untal-Untal, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Badung, Bali. Kelian Banjar Untal-Untal, Nyoman Oke Suartane, mengatakan bahwa ia tidak mengetahui adanya penangkapan tersangka dugaan penistaan agama tersebut. Pihaknya juga mengaku selama ini Muhammad Kece yang termasuk penduduk pendatang tidak pernah melapor jika baru tiba atau baru tinggal di wilayahnya. Padahal tamu maupun penduduk pendatang wajib lapor 1x24 jam saat memasuki Banjar Untal-Untal. Kemungkinan Muhammad Kece adalah penduduk musiman yang indekos di wilayah Banjar Untal-Untal. Kalau Muhammad Kece sama sekali tidak ada penangkapan. Kalau di buku ini kami, kalau warga memang betul kakak, ada depan-depan ini kan kami tahu semua. Karena dia harus ada rekomendasi dari kepala lingkungan masing-masing itu sudah aturan yang bagus. Kalau Muhammad Kece ini, karena seperti diberitakan itu mungkin orangnya penduduk penduduk musiman, dia pos atau kontrak ini yang biasanya orang-orang seperti itu tidak ada yang lapor. Kecuali dia ada perutuan, kita sudah sering adakan patologi malam-malam mungkin dari anak muda, dari pencalang kita siap hari tidak adakan. Seperti diketahui sebelumnya, Muhammad Kece dilaporkan oleh sejumlah pihak terkait video. yang diduga menistakan agama. Tim Bareskrim Polri pun berhasil menangkap tersangka dugaan penistaan agama tersebut di Bali selasa malam.